Komisi 1 DPRD mendorong pemberita untuk menjalin kerjasama pengamanan laut di daerah perbatasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan keamanan laut Indonesia, mengingat terjadinya penyanderaan warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf dan maraknya illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Untuk meningkatkan pengawasan keamanan laut Indonesia, Komisi 1 DPRD mendorong pemerintah menjalin kerjasama pengamanan laut khususnya di daerah perbatasan, agar kejadian seperti penyanderaan oleh Abu Sayyaf dan illegal fishing oleh kapal asing tidak terjadi lagi di perairan Indonesia. Ditemui di sela-sela rapat Komisi 1 DPRD di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR Salim mengatakan pemerintah dalam hal ini Angkatan Laut Indonesia perlu menjalin hubungan kerjasama dalam bidang pengamanan laut dengan negara-negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Salim menambahkan selain kerjasama Angkatan Bersenjata Antar Negara Perbatasan dalam Pengamanan Laut, perlu juga melibatkan penggunaan satelit pertahanan. Kerjasama Angkatan Laut Indonesia dengan beberapa negara tetangga untuk mengamankan kapal-kapal kita yang melintas batas ke negara lain dan sebaliknya. Itu harus ada kerjasama, kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena bisa jadi kemarin itu penyanderaan kapal-kapal Indonesia itu kan berada di perairan mereka, Filipina. Dan kita tentu tidak bisa masuk ke sana. Nah karena itulah diperlukan kerjasama kedua belah pihak untuk saling berkoordinasi. Sementara itu anggota Komisi 1 DPR Martin Huta Barat mengatakan DPR RI akan mendorong kerjasama Angkatan Laut Indonesia dengan Filipina dan Malaysia. Kerjasama itu meliputi pelatihan pengamanan laut bersama antar negara seperti pencegahan pencurian dan penyanderaan. Sementara Indonesia, Filipina, dan Malaysia sama-sama dirugikan oleh perompak-perompak bandit-bandit kelompok-kelompoknya menyanderaan. Dan ini harus kita lakukan malah kalau perlu kita buat latihan-latihan bersama. Hilman dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.